Intro Setelah sekian lama menyandang gelar lebong berstatus zona hijau, akhirnya diresahkan dengan beredarnya isu mengenai satu warga lebong yang terpafar COVID-19. Jumat 24 Juli 2020, tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menggelar jumpa pers di kantor BPBD dalam upaya mengambil langkah-langkah preventif. Turut hadir dalam pertemuan tersebut Kapolres Lebong, Kabak Ops, AKBP Raffenil, Kepala BPBD Lebong, Kadis Kesehatan Lebong, beserta tim gugus tugas lainnya. Sebelumnya informasi beredar, satu warga Kecamatan Lebong Utara Kabupaten Lebong yang berinisial SI, 47 tahun teridentifikasi positif COVID-19 hasil swab test. Kendati demikian, pemerintah Kabupaten Lebong melalui Wakil Ketua Gugus Tugas, AKBP Isan Nur SIK, mengklaim Lebong masih berstatus zona hijau, pasca adanya pasien yang terpapar virus COVID-19 yang dinyatakan positif setelah menjadi PDP di Kabupaten Rejang Lebong. Dinyat Jadi jelas itu ya, saat berangkat dia belum sakit. Dan saat diwujung dari klinik sesar, kalau dia sudah berumah sakit curung, itulah baru dinyatakan PDD curung. Sehingga kalau terkonfirmasi, otomatis terkonfirmasi curung. Karena PDD-nya dicurung. Pasien positif COVID-19 memiliki riwayat perjalanan dari Kabupaten Bengkulu Utara dan saat ini pasien masih dirawat isolasi di rumah sakit daerah Curug. Dinas Kesehatan bersama tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 akan melakukan rapid test ke seluruh anggota keluarga, tetangga, rekan kerja, serta orang-orang yang pernah kontak langsung dengan pasien. Kalau kejadian hari ini terapi-api besok dengan disuai, kalau hasilnya negatif, berarti kelas yang bersakutan karena COVID-19 itu di Curug, bukan di Lubung. Itulah kebutuhan ini saat gas COVID-19 yang didepankan di kesehatan berat-kepat untuk men-tracking, mengaktif, dan setelah nanti disuai. Kalau hasilnya negatif, kalau menggolong-golong sudah menggolong negatif, ini insya Allah, berarti juga terjawablah bahwa yang masih beruntar positifnya itu setelah berada di Curug. Kemudian, hari Senin, kita juga sudah melakukan ke Provinsi. Ini tim PE dari Provinsi atau Curug, hari Senin. Kita baru kasus pertama, jadi tim PE dari Provinsi atau Curug ke lapangan. Jadi hari Senin, kita akan melakukan, Untuk yang masuk reken kita hari ini, kita semuanya kita akan reken semua. Kemudian, yang terima kontak terat, sangat terat dengan pasien ini, karena kami lakukan suap setelah diantar semenan ini. Terima kasih.